Intro Segenap pengurus Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia, DPPKNPI melakukan siraturahim dengan Ketua MKM Agil Mutar, Senin 9 September 2013. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum DPPKNPI, Taufan Ratu Rasiku mengungkapkan rencananya untuk mengajukan pengujian Undang-Undang No. 40 tahun 2009 tentang kepemudaan yang dinilai telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Di tahun 2009 telah diputuskan Undang-Undang Pemudaan, yaitu Undang-Undang Pemudaan No. 40 tahun 2009. Ada beberapa hal yang setelah kami amati, itu sepertinya kurang relevan dengan keadaan teman-teman organisasi kepemudaan saat ini. Dan kami ingin mengadakan beberapa proses termasuk judicial review. Kami mohon masukkan dari pengakil bagaimana kiranya kita bisa efektif melakukan hal ini untuk memberikan kesempatan bagi seluruh pemuda-pemuda Indonesia memberikan karya positifnya dalam berorganisasi kepemudaan di Indonesia. Terhadap rencana itu, Akil Mutar mempersilahkan kepada DPPKNPI untuk mengajukan uji materi Undang-Undang Kepemudaan. Namun dirinya enggan untuk memberikan tanggapan ataupun memberikan nasihat terhadap rencana tersebut. Karena hal itu bertentangan dengan kode etik hakim konstitusi. Selain mengungkapkan rencana pengujian Undang-Undang Kepemudaan, Taufan juga menyampaikan kepada Akil Mutar mengenai rencana simposium nasional oleh KNPI pada Oktober mendatang, yang akan mengangkat tema pemilu Indonesia bersih dalam rangka menghadapi pelaksanaan pemilu 2014. Taufan meminta kesediaan M. Akil Mutar untuk menjadi pembicara dalam pertemuan tersebut. Ilham Miradi, Agus Marnah, MKTV News, Melaporkan.